Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di acara webinar Masyarakat Perusahaan Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang persahabatan menurut Aristoteles, yang akan dipresentasikan oleh Alexander Aur. Beliau adalah lulusan Pasca Sarjana STF tahun 2014, dan sekarang mengajar perusahaan di UPH. Selain itu, dia juga seorang penikmat sastra, jadi nanti kita juga bisa ngomong sastra, kalau misalkan ada waktu. Nah, ini sekilas tentang Aristoteles, itu muridnya Platon. Mungkin saya sedikit kasih info bahwa topik persahabatan itu sudah pernah dibahas oleh Platon, tetapi Platon selesai di Aporia, di teksnya, di lisis itu. Dalam lisisnya Platon, Socrates berargumen bahwa orang itu kebaikan murni itu tidak bisa bersahabat, karena dia sudah cukup diri. sedangkan sesuatu yang evil, sebaliknya kita akan mencoba melihat bagaimana Aristoteles bisa mengisi kekosongan. Pertanyaan awal yang dibangun oleh Platon itu. Oke, Alex, Taur, silakan langsung mulai. Ya, baik. Selamat malam, Prof. Young dari Manado. Romo, selamat malam, Romo. Kemudian selamat malam, teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman di masyarakat filsafat Indonesia ya. Sebuah komunitas filsafat yang mungkin dibentuk oleh beberapa teman yang ada di sini, sudah memberi kesempatan kepada saya untuk memantik diskusi pada malam hari ini. Nah, malam hari ini tentu kita akan bicara tentang persahabatan dari perspektif. Suara saya bisa didengar ya? Ada background juga ya, kawan Alex. Iya. Ya, malam ini tentu kita akan berbicara bersama, berdiskusi bersama lebih tepatnya. Topik tentang persahabatan. Dan saya mengambil posisi sebagai pemantik saja, sebagaimana diminta juga oleh Mbak Ruth. Dan juga saya sudah sampaikan juga ke Anita bahwa saya memantik, lalu nanti selanjutnya kita diskusikan bersama-sama. Karena bisa jadi teman-teman yang lain atau sahabat-sahabat yang lain membaca lebih detil dan lebih komprehensif tema tentang persahabatan ini, baik di Aristoteles Plato ataupun juga di filsuf-filsuf yang lain, yang mungkin membahas hal yang sama. Jadi bahan yang saya siapkan itu sungguh sangat sederhana, dengan maksud supaya kita bisa diskusikan bersama dan saling memperkaya satu sama lain. Boleh, next. Diskusi kita pada malam hari ini saya coba rumuskan dalam tiga pokok. Kita lihat dulu kebiasaan sehari-hari yang terkait dengan persahabatan. Dan tentu kebiasaan sehari-hari ini secara umum saja saya amati. Jadi kemudian nanti bisa kita refleksikan ataupun juga kita diskusikan bersama dalam konteks persahabatan menurut Aristoteles. Kemudian yang kedua tentu mengapa kita mendiskusikan atau mempersoalkan persahabatan, kalau kemudian bagaimana kita bisa belajar dari Aristoteles mengenai hal itu. Lanjut. Ya, kita lihat dulu potret keseharian. Ada beberapa potret keseharian yang saya siapkan. Yang pertama bisa, Arita. Ya, saya coba cek di Google ketik kata persahabatan. Itu tampak angka 34.500.000. Itu berarti kalau kata itu muncul di mesin Google itu sebanyak itu. Dan itu juga menunjukkan, kalau saya melihat bahwa itu menunjukkan bahwa persahabatan sebagai sebuah kata ya, itu sering ditulis atau sering diperbincangkan orang. Dan ini tentu bukan sebuah hal yang baru. Ya, Aristoteles di era Yunani kuno juga dan juga Plato tentu seperti yang disampaikan oleh Anita tadi. Dalam lisis, itu juga sudah berbicara tentang persahabatan. Oleh karena itu, bukan hal yang baru masalah ini. Halo? Halo? Oke, masih bisa. Saya dengar suaranya. Oke. Bisa next? Suara dari mana? Mungkin di tempat saya mungkin ya. Background sound. Ada aja. Oke, kita lanjut ya. Ya, kemudian yang kedua. Itu ada rumah sakit persahabatan di Jakarta Timur, di Rawamangun. Ini menunjukkan bahwa kata persahabatan ini ya bisa digunakan untuk memberi nama pada tempat tertentu atau pada institusi tertentu. Dengan harapan bahwa atau semoga para medis di rumah sakit itu juga sungguh-sungguh bersahabat dengan para pasien ya. Untuk keseharian yang kedua, itu juga menunjukkan bahwa persahabatan bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Lanjut. Ya, ini mungkin umum terjadi. Ini dalam dunia jual-menjual, dalam dunia dagang. Kita lihat misalnya kalau ada yang menawarkan barang tertentu, selalu digunakan istilah harga teman atau harga sahabat. Saya ambil dari internet itu ada beberapa tulisan-tulisan, foto harga teman. Anda bersedia, harga teman itu artinya Anda bersedia membayar mahal atas kerja keras teman Anda. Sebagai bentuk penghargaan atau sebuah pertemanan. Teman yang baik tidak minta diskon. Harga teman dong. Di sini dari gambar-gambar ini menunjukkan bahwa kalau menghargai teman berarti dan teman itu menjual sesuatu, ya jangan bayar murah tetapi bayarlah sesuai harga yang disampaikan atau diberikan oleh teman itu sebagai bentuk penghargaan terhadap kerja keras teman. Lanjut. Ya, kesaharian yang kelima. Ini menjadi ciri khas kita jaman sahabatan di media sosial. Kita bisa meng-add tadi di awal ngobrol-ngobrol sebelum kita diskusi Hendar juga sudah mengatakan itu bahwa kita sekarang ini dengan mudah kita bersahabat dengan siapapun di ujung dunia manapun tinggal add lalu kita bisa bersahabat dengan mereka. Tetapi seringkali kita juga menjumpai atau membaca kasus-kasus itu di media sosial dan juga di media digital ataupun juga di media mainstream bahwa persahabatan di media sosial justru berujung pada persoalan-persoalan yang lebih rumit misalnya persoalan pemerkosaan. Seperti contoh yang saya tunjukkan di slide ini ya siswi di Cengkareng ya di korban kenalan di FB lalu berujung kasus pemerkosaan seperti itu. Lanjut. Nah yang keenam, persahabatan dalam politik. Apabila ada teman-teman di sini yang mungkin pernah terlibat di dalam politik ataupun juga terlibat di dalam organisasi mahasiswa atau bahkan secara konkret misalnya di dalam organisasi politik antah partai politik maupun saya politik itu di sana selalu ada istilah kawan-kawan politik ya. Kawan sebagai sesama orang politik dalam partai yang sama ataupun dalam organisasi politik yang sama. Ini menunjukkan bahwa persoalan politik real sehari-hari pun juga tidak terlepas dari perkara persahabatan. Lanjut. Ya, masih di dalam konteks dunia politik kita kenal juga ada negara sahabat. Misalnya pada pelantikan Jokowi dulu itu negara-negara sahabat, perwakilan dari negara-negara sahabat juga hadir. Bahkan sampai sekarang itu juga organisasi negara-negara sahabat itu tetap dipertahankan sampai sekarang. Artinya persahabatan selain beredar atau berlaku juga di dalam dunia pertemanan seperti dalam dunia ekonomi tadi, dan juga di wilayah politik hal ini juga dikenal. Dengan demikian tentu persahabatan itu juga menjadi sesuatu yang lumrah. Nah, kalau teman-teman mengikuti berita di akhir-akhir ini terkait dengan partai politik misalnya di Demokrat beberapa waktu yang lalu mantan Presiden SBY menulis puisi yang cukup panjang. Sebetulnya di sana berkeluh kesah mengenai atau curhat lah ya, mengenai sejumlah orang yang dulunya sahabat kemudian mengkianatinya. Artinya dalam konteks politik ada kawan politik, ada negara sahabat, ada sahabat politik, tapi juga di situ sebagaimana diungkapkan oleh mantan Presiden kita ini bahwa ada juga pengkhianatan persahabatan dalam politik. Lanjut. Lanjut. Ya, jadi dari beberapa contoh keseharian itu, maka perihal persahabatan dan sahabat sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Telah menjadi perkara hidup sehari-hari. Bahkan kalau mungkin teman-teman dulu pernah mengalami masa-masa remaja tahun 80-an atau tahun 90-an ketika media sosial belum ada, mungkin juga pernah berkorespondensi dengan sahabat PNA. Dulu biasanya di majalah atau juga di koran tertentu itu ada hari-hari tertentu atau pada edisi tertentu itu terbit ada rubrik sahabat PNA. Di situ seseorang memasang fotonya alamatnya lalu kemudian siapa yang berminat untuk menyuratinya maka di sana bisa bersahabat melalui surat menyurat yang kemudian disebut dengan istilah sahabat PNA. Maka sekali lagi perihal persahabatan dan sahabat sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Ini masalah keseharian kita sebagai manusia. Lanjut. Nah tentu kalau itu sebagai sebuah keseharian kita sebagai manusia, maka apakah kemudian persahabatan itu tidak kita persoalkan. Apakah tidak perlu kita persoalkan, apakah kita jalani saja tanpa memperkarakannya secara lebih detil atau secara lebih mendalam dan membiarkan bagi macam fenomena yang terkait dengan persahabatan yang tadi itu yang mengalir begitu saja. Nah ini pertanyaan kita lebih lanjut atas hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Lanjut. Nah tentu justru karena telah menjadi perkara hidup sehari-hari itulah maka persahabatan itu kan perlu dipersoalkan. Dan mempersoalkan keseharian, terutama dalam konteks persahabatan, ini kan juga menjadi sesuatu yang khas di dalam dunia filsafat. Bagi kita semua yang belajar filsafat tentu mempersoalkan sesuatu yang sudah sehari-hari kita lakukan itu khas filsafat sebetulnya. Dan juga tentu menjadi khas dalam dunia pengetahuan, sains, tapi tentu dalam konteks kita adalah kita mau mempersoalkan itu, mempersoalkan persahabatan. Mengapa? Karena beberapa hal kesaharian yang saya sebutkan tadi justru menunjukkan bahwa persahabatan merupakan persoalan. Saya beri contoh tadi misalnya dalam hal politik. SBY menulis curhatnya tentang pengkhianatan beberapa orang dalam lingkup perseturuhan di partai politik. Kemudian misalnya tadi di persahabatan di media sosial yang kemudian berujung pada persoalan pemerkosaan, pembunuhan bahkan. Maka di situ sebetulnya menunjukkan bahwa fakta kesaharian mengenai persahabatan itu justru sebuah hal yang berseberangan ataupun juga bertentangan dengan persahabatan itu sendiri. Mungkin secara umum kita bisa mengatakan bahwa kalau bersahabat mestinya tidak ada persoalan-persoalan seperti itu, tapi nyatanya ada persoalan itu. Lalu apakah persoalannya ada pada persoalan yang itu atau sebetulnya persoalannya terjadi atau berada pada persahabatan itu sendiri. Maka saya melihat bahwa persahabatan ini sebuah persoalan dan oleh karena itu tentu mari kita bisa menggalinya lebih mendalam lagi. Lanjut. Nah tentu mempersoalkan persahabatan itu berarti mari kita merefleksikan secara mendalam agar menemukan makna persahabatan sejati. Jadi mempersoalkan persahabatan ya berarti berupaya untuk memahami secara lebih mendalam apa sih sebetulnya persahabatan itu dan apakah ada persahabatan sejati itu. Maka di sini nanti kita akan melihat bagaimana Aristoteles berbicara tentang persahabatan itu. Lanjut. Nah maka dalam konteks mempersoalkan persahabatan itu saya menyodorkan tema ini kepada Mbak Ruth waktu itu. Baik kalau kita coba mendiskusikan masalah persahabatan ini lagi meskipun bukan sesuatu yang baru. Maka ada empat hal dalam konteks Aristoteles ini. Ya ini manusia berkeutamaan dalam hubungannya dengan persahabatan. Kemudian apa itu persahabatan lalu apa saja model persahabatan lalu mengapa manusia bersahabat. Lanjut. Nah dalam buku ke-8 dan ke-9 tetapi saya fokus saja pada beberapa artikel dari buku yang ke-8 etika nikomakea. Di situ Aristoteles berbicara tentang persahabatan. Lanjut. Nah pembicaraan atau pemikiran Aristoteles tentang persahabatan ini sebetulnya bukan hal yang berdiri sendiri tetapi ia tempatkan di dalam tiga kerangka besar. Yang ini keberadaan manusia yang berkeutamaan. Kemudian persahabatan lalu berujung pada kebahagiaan. Tentu ini tidak terlepas dari etika eudaimonia yang dibangun oleh Aristoteles. Dan dalam konteks etika eudaimonia itu Aristoteles menempatkan apa sebetulnya persahabatan itu dan bagaimana persahabatan itu berlangsung maknanya seperti apa. Dan akar atau lebih tepat jangkar utama dari persahabatan itu ada di mana? Jangkar utama persahabatan itu ada pada manusia yang berkeutamaan. Jadi dalam pemikiran Aristoteles persahabatan itu berada dalam alur gerak manusia yang berkeutamaan atau manusia utama. Lanjut. Nah tentu kita mungkin perlu melihat terlebih dahulu. Nanti teman-teman lain bisa melengkapinya. Manusia yang berkeutamaan atau manusia yang utama itu apa sih sebetulnya? Ini kalau dari tafsirannya Romo Manis itu, ini adalah visi etis mengenai manusia menurut Aristoteles. Jadi manusia yang, manusia utama atau manusia yang berkeutamaan itu adalah manusia yang bahagia, orang yang bahagia. Orang yang mengalami hidupnya bermakna atau bermutu. Kebermakna atau kebermutuan hidup seseorang itu yang kemudian digolongkan sebagai manusia utama itu kalau batinnya kuat, pendiriannya mantap, tetap, tidak mudah goyah, tidak galau atau tidak resah, tidak cemas oleh berbagai macam persoalan. Dia berani dan dapat diandalkan. Nah ini kurang lebih definisi sederhana dari apa yang dimaksudkan oleh Aristoteles mengenai manusia yang utama. Jadi orang yang punya keutamaan itu ya orang yang kokoh dalam pendirian ya. Orang yang tidak mudah resah, tidak mudah goyah meskipun menghadapi berbagai macam persoalan. Jadi kalau dalam kerangka persahabatan dalam politik misalnya ketika kita membaca atau teman-teman membaca puisi yang panjang dari mantan presiden kita, maka di sana sebetulnya kita bisa melihat bahwa apakah dia sedang berada pada disposisi batinnya itu sedang kuat, mantap, dan tidak mudah goyah atau sebetulnya sedang resah atau tidak atau galau itu ya berhadapan dengan perharahan politik dalam partainya. Nah tentu kita bisa melihat fenomena itu dengan mengacu pada manusia utama atau manusia berkeutaman sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles. Lanjut. Nah corak diri manusia utama atau manusia yang berkeutaman itu sekali lagi saya mengacu dari Roma Manis. Sekurang-kurangnya ada tiga hal penting yang menjadi gambaran mengenai diri manusia utama. Yang pertama, manusia utama itu manusia yang selalu melakukan habituasi atau membiasakan keutamaan-keutamaan etis, kejujuran, keadilan, dan seterusnya. Keutamaan-keutamaan etis itu dihayati terus-menerus dibiasakan dalam hidupnya sehingga itu menjadi salah satu ciri atau corak dari manusia yang berkeutaman. Kemudian manusia yang berkeutaman ini juga manusia yang gembira menjalankan keutamaan-keutamaan etis. Bersikap jujur. Bersikap jujur misalnya. Bersikap jujur itu sebagai sebuah keutaman yang diinternalisasikan atau keutaman yang dihayati terus-menerus maka orang yang menjalannya dengan gembira bukan sebagai sebuah beban. Artinya beban itu kalau misalnya melakukan kejujuran karena takut dihukum misalnya atau melakukan kejujuran karena supaya mendapatkan reward tentu misalnya. Tentu kalau menjalankan keutamaan etis, kejujuran dengan motivasi seperti itu maka sebetulnya belum masuk di dalam kategori manusia utama karena dia menjalannya dalam ketertekanan dan tidak gembira. Karena ada tuntutan dari luar sebetulnya yang belum diinternalisasikan menjadi bagian dari dirinya. Maka ukuran manusia utama yang kedua itu adalah bahwa dia gembira menjalankan keutamaan-keutamaan etis dalam hidupnya sehari-hari. Dan manusia utama juga bertanggung jawab atas dinamika perkembangan dirinya. Tentu dinamika perkembangan diri termasuk juga di dalam habituasi keutamaan-keutamaan etis. Lanjut. Nah, bagi Aristoteles, persahabatan sejati, nanti akan kita lihat model-model persahabatan seperti apa yang dipaparkan oleh Aristoteles. Tetapi bagi Aristoteles, manusia utama itulah dengan corak dirinya yang demikian tadi itulah yang menjalankan persahabatan sejati. Jadi, bagi Aristoteles, persahabatan sejati itu bukan semata-mata sebagai sebuah konsep abstrak, tetapi laku hidup dalam hidup sehari-hari sebetulnya. Ya, kita tahu Aristoteles meskipun pertama adalah murid dari Plato, tetapi kemudian mengubah arah berpiljabatnya, dalam arti mengubah metode berpiljabatnya. Sehingga Aristoteles melihat bahwa perubahan-perubahan metode berpiljabat itu kemudian juga berpengaruh terhadap bagaimana Aristoteles membangun konsepnya tentang persahabatan dan persahabatan itu sebagai sebuah laku hidup dalam kesehariannya. Nah, tentu bukan berarti bahwa pengetahuan mengenai persahabatan itu tidak penting, tetap penting, tetapi tidak berhenti di pengetahuan saja, tidak berhenti di konsep-konsep abstrak saja, tetapi konsep abstrak itu kemudian dihabituasi, dijalankan sebagai bagian dari hidupnya, sehingga tumbuh orang itu atau seseorang masuk dalam kategori sebagai manusia utama. Nah, Aristoteles membagi tiga model persahabatan. Ini saya mengacu dari tulisan Romo Sudar, itu juga nanti bisa di-prosecek dalam teks-teks buku ke-8 Aristoteles dari Etika Nicomachia, nanti akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Yang pertama adalah persahabatan berdasarkan kegunaan atau manfaat. Nah, tidak ada afeksi antara orang yang bersahabat di dalam model persahabatan ini. Persahabatan berdasarkan kegunaan atau manfaat. Lebih bersifat pertukaran atau transaksi ekonomi. Ini tadi misalnya dalam keseharian yang keberapa tadi yang saya katakan misalnya harga teman, ketika teman menjual sesuatu kemudian dijual dengan harga teman, maka di situ sebetulnya, kalaupun ada persahabatan di situ, persahabatan itu bersifat transaksional, pertukaran saja di sana. Kemudian yang kedua, persahabatan berdasarkan kenikmatan atau kesenangan. Di sini prinsip persahabatan di sini adalah prinsip kesenangan, prinsip kenikmatan. Suka tidak suka. Lebih bersifat biologis. Di sini misalnya persahabatan saya atau seseorang dengan orang yang mungkin tiap hari atau secara berkala mentraktir makan misalnya. Di sana, sebetulnya prinsip yang dicapai di sana atau tujuan yang mau dicapai di sana adalah kemenuhan kesenangan atau keinginan atas kesenangan kenikmatan didapatkan. Kalau tidak, ya berarti berhenti di situ. Lalu persahabatan tidak dilanjutkan. Lalu persahabatan yang ketiga, ini yang menjadi konsernya Aristoteles sebetulnya di dalam etika nikomakia adalah persahabatan sejati. Berlangsung antara orang-orang yang berkeutamaan. Jadi manusia-manusia utama, manusia-manusia yang menghayati, menginternalisasi, melakukan habituasi, keutamaan-keutamaan etis, itulah yang langsungkan atau menjalankan persahabatan sejati. Sehingga di sana ada afeksi, saling mencintai antar sahabat. Dan persahabatan di situ, persahabatan demi sahabat yang dicintainya. Demi kebaikan yang dicintai sahabat yang dicintainya. Lanjut, demi kebahagiaan dari sahabat yang dicintai. Lanjut, dulu. Nah, tentu kita bisa lihat dalam saya kutip dari beberapa bagian buku ke-8, etika nikomakia. Persahabatan adalah sebuah keutamaan atau melibatkan keutamaan dan merupakan salah satu kehidupan yang tak tergantikan. Jadi Aristoteles menempatkan persahabatan itu sendiri sebagai sebuah keutamaan. Sebagai sebuah keutamaan etis. Atau sekurang-kurangnya itu melibatkan keutamaan. Dan menjadi kebutuhan yang mendasar sebetulnya pada manusia. Sebagai kebutuhan yang tak tergantikan. Ini tentu tidak terlepas dari konsep manusia. Aristoteles, ya ini selain manusia utama, bahwa manusia ini adalah makhluk sosial dan realisasi diri manusia sebagai makhluk sosial itu adalah membangun hubungan sosial dengan orang lain. Dan tentu di dalam konteks persahabatan ini, maka persahabatan sebagai bagian dari upaya manusia untuk membangun hubungan sosial itu dengan sendirinya menunjukkan bahwa persahabatan sebagai keutamaan ini hal yang tak tergantikan dalam hidup manusia. Lanjut dulu. Nah di artikel 5, buku kedelapan etika nikomakia. Dan persahabatan tidak hanya diperlukan sebagai sarana, tetapi juga mulia. Kami, kita memuji mereka yang mencintai teman-temannya dan dianggap mulia, memiliki banyak teman. Dan beberapa orang berpikir bahwa seorang teman sejati pasti orang baik. Nah di sini persahabatan sebagai sebuah keutamaan perlu dan juga bernilai luhur. Mulia persahabatan itu. Lanjut. Bentuk persahabatan yang sempurna atau sejati adalah antara orang baik dan mereka mirip satu sama lain dalam hal keutamaan. Oleh karena itu persahabatan mereka akan bertahan lama, bertahan selama mereka tetap baik dan kebajikan adalah kualitas yang permanen. Ini yang tadi di slide sebelumnya, saya katakan bahwa manusia utama itulah yang melakukan persahabatan. Karena ya sama-sama menghayati, menjalankan, menginternalisasi, membiasakan atau melakukan habituasi keutamaan-keutamaan etis. Sehingga persahabatan diantara manusia-manusia utama, manusia-manusia yang berutama inilah yang membuat persahabatan itu bertahan lama, ajak. Lalu itu menjadi sebuah kualitas yang permanen. Lanjut. Nah, tentu bagi Aristoteles seperti yang saya katakan tadi, etika nikomakea dan di dalamnya ada manusia utama, manusia yang menjalankan persahabatan sejati-sejati dan bermuarannya adalah pada kebahagiaan. Persahabatan sejati itu mengarah pada kebahagiaan. Kebahagiaan hidup sebagai manusia yang berutama, mencintai yang baik dan yang luhur. Dan tentu diarahkan atau dipandu oleh akal budi manusia. Oleh karena itu, manusia bersahabat karena persahabatan merupakan sesuatu yang luhur, hal yang luhur. Lanjut. Saya kira di sini terakhirnya. Dan mari kita berdiskusi bersama, mendalami beberapa poin yang sudah saya sampaikan. Dan kalau ada sumber-sumber yang lebih dalam mengenai pemikiran Aristoteles, itu saya kira bisa kita obrolokan bersama. Jadi, saya tidak menempatkan diri sebagai yang paling menguasai tema atau topik pada malam hari ini, tetapi saya memantik saja dan mari kita obrolokan bersama. Supaya kita semua menjadi manusia yang berkeutama. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih, Pak Alex. Atas paparanya tentang Aristoteles. Dan di sini sudah ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Ada banyak. Ini saya sedang pilihkan kira-kira mana yang bagusnya kita tanyakan pertama ya. Supaya bisa membangun argumen dan diskusi lebih lanjut. Mungkin ini ada yang sederhana dulu. Ini dari Reza Nata. Dia menanyakan apakah Aristoteles hanya membekukan konsep-konsep persahabatan yang dilaborasi dalam teks Platon yang berakhir Aporia? Kalau tidak, di mana bedanya? Mungkin di sini intinya adalah Reza mau menanyakan perbedaannya dengan teksnya Platon. Oke. Langsung dijawab atau bagaimana nih? Tidak sederhana itu. Langsung bandingin dengan teks Platon. Bukan satu pertanyaannya sederhana ya. Ya. Justru karena bukan sederhana itu makanya yang lain juga bisa menjawab pertanyaan itu. Sebab mungkin nanti dari perbedaan itu kita bisa mulai mendapatkan definisi konseptual persahabatan menurut Aristoteles yang ditanyakan oleh Bung Sitorus. Sitorus atau Reza? Sitorus. Oh ada Sitorus juga. Sitorus yang tanya tentang konseptual, definisi konseptual. Ya, untuk mempertajam tadi Dan. Dari Bung Hender juga ada, ini juga sama, mempertanyakan apakah ada gradasi level pertemanan dan persahabatan. Tapi mungkin ini juga bisa dijawab setelah konseptual persahabatan Aristoteles itu apa itu sudah dibakukan. Mungkin nanti pertanyaan yang agak lebih kompleks lagi dari Bayu Yud. Kompleks dan konteksual sekarang. Iya, betul. Oke, ya. Ini pertanyaan-pertanyaan rumit semua nih, Anita. Ya, betul. Makanya saya buat alurnya dulu mungkin pertama-tama yang dari Bung Reza kali itu. Ya, mungkin saya bisa dibantu juga yang membaca secara detail konsep persahabatan di Plato kali ya. Yang saya tahu dari Plato ya. Pembacaan saya sangat sederhana dari Plato itu ya. Bahwa pada Plato, sebagaimana yang ditulis oleh Romo Setio ya. Bahwa persahabatan itu ada pihak ketiga di dalam persahabatan di Plato ya. Ya, ini bahwa pihak ketiga itu adalah kebaikan. Jadi, misalnya si A dan si B bersahabat tetapi persahabatan mereka bukan karena si A dan si B, tetapi baik si A dan si B ini mengarahkan diri atau semacam menemukan diri bahwa ada kekurangan yang tidak mereka dapatkan sehingga mereka mengarahkan kebaikan itulah yang kemudian menjadi faktor yang menentukan persahabatan antara si A dan si B. Jadi, perkara persahabatan pada, ini nanti teman-teman yang lain nangkap ya, persahabatan pada Plato sejauh yang saya mengerti ya seperti itu. Jadi, apakah Plato menunjukkan sebuah aporia pada konsepnya tentang persahabatan? Dan saya justru malah melihat ya Aristoteles, Plato sebetulnya tidak menunjukkan aporia di situ. Karena justru dia memecahkan aporia itu dengan konsep pihak ketiga itu tadi, kebaikan. Oke, mungkin bisa saya bantu. Tapi ya, silakan. Teks lisis pada Platon itu memang kalau menurut ahli Platon itu, itu semacam latar belakang untuk membuka pertanyaan-pertanyaan tentang persahabatan. Jadi, di sana memang tidak ada kesimpulan akhir dan bahwa ada kebaikan yang menjadi pihak ketiga dalam arti itu yang menjadi titik temu antara dua orang yang bersahabat itu, itu juga sebetulnya merupakan tafsiran tentang teks Platon. Jadi, saya rasa di sini dari paparanya, Bu Alex, itu ketika Aristoteles mengatakan bahwa keutamaan itu menjadi titik temunya antara dua orang bersahabat itu, mungkin itu yang membedakan kali. Karena di Platon tidak secara langsung dikatakan bahwa keutamaan itu menjadi titik temu bersahabatan. Tapi tadi Aristoteles mengatakan bahwa titik temu orang bersahabat itu adalah nilai-nilai keutamaan. Di situ kita bisa dikatakannya. Ya, lalu apakah, saya just malah juga bertanya juga, apakah kemudian Aristoteles itu membakukan konsep-konsep persahabatan yang mungkin Ressa bisa ini dulu, bisa bantu dulu yang dimaksudkan dengan membakukan di sini, apa maksudnya ya? Tadi sih melihat presentasi dari Mas Alex bahwa yang slide 33, soal tiga model persahabatan, itu kan ada persahabatan berdasarkan kegunaan, persahabatan berdasarkan kenikmatan, terus ada persahabatan sejati. Nah, di situ saya kan teringat dengan teks risisnya Platon. Ya, di situ kan juga mirip-mirip bahwa kayak persahabatan berdasarkan kegunaan itu kan yang menurut Sokratis dalam teks risis itu bahwa dua orang yang bersahabat itu selalu ada tiap ketiga yang akan disahabatnya, katakanlah begitu. Kalau seperti itu kan, terus persahabatan berdasarkan kenikmatan juga agak-agak mirip dengan misalkan, kalau misalkan ada orang miskin, persahabat dengan orang kaya, itu ada kemungkinan bahwa yang disahabatnya itu adalah kekayaannya, bukan orang kayanya. Nah, itu kan mirip-mirip dengan persahabatan berdasarkan kenikmatan. Dan yang memang yang baru ini soal persahabatan sejati. Persahabatan sejati ini kan berlangsung antara orang-orang yang berputamaan, kalau di slide-nya Mas Alex. Nah, ini yang sepembacaan saya di teks risisnya Platon itu memang saya nggak tahu juga ya, karena saya juga baca di klik-klik, itu memang belum ada penjelasan yang lebih dalam soal apakah persahabatan sejati itu. Nah, kalau misalkan mencaratkan soal manusia-manusia yang berputamaan, ini tentu mungkin bedanya dengan Platon mungkin kalau ketambahan kita tadi. Karena di teks risis Platon itu dikenalkan bahwa ya ada kemungkinan orang baik dengan orang baik itu tidak mungkin persahabat, atau orang-orang jahat dengan orang jahat itu tidak mungkin persahabat kalau di teks risis itu kan. Nah, itu saya mau tanya apakah tiga model persahabatan yang ada di slide di Mas Alex ini adalah hasil pembakuan atau kanonisasi aras totalis membuat kanonisasi dari konsep-konsep persahabatan yang ada di teks risis Platon, atau kok ini benar-benar tidak terkait dengan teks risis Platon itu. Dan kalau misalkan tidak terkait ya, yang bedanya di mana kalau kata Mbak Dita kan di soal persahabatan sejati itu yang berlangsung antara orang-orang yang berputamaan gitu. Dan ini kan yang bertentangan dengan yang di teks risis Platon itu bahwa ya tadi itu, bahwa orang-orang yang baik itu tidak mungkin bersahabat dengan orang yang jahat gitu. Eh, orang jahat juga tidak mungkin bersahabat dengan orang jahat gitu. Kayak gitu sih. Saya bisa. Anita, saya ya. Silahkan, silahkan. Saya kira teman-teman yang membaca lisis itu bisa memberi masukan supaya kita bisa menimbang gitu. Nah, kalau di buku delapan, kalau kita lihat di buku delapan, chapter 1, ya, chapter 1, itu kan sebetulnya ada, saya kira itu nanti mungkin bisa juga menyinggung pertanyaan yang diangkat oleh Mas Yendar tadi. Mengangkat ke arah persahabatan yang, yang di, sorry, bukan chapter 1, tapi chapter 3, chapter 3, itu mengangkat ke persahabatan yang disebut sebagai complete friendship. Jadi, geraknya kan mulai dari persahabatan sebagai incidental love, kemudian useful, kemudian pleasant dan erotik, yang kemudian sampai ke complete friendship, di mana persahabatan antar orang-orang itu didasarkan pada, apa yang komplitenessnya itu ketika keutaman dari para pihak yang saling mencinta itu terrealisir. Jadi, saya kira di situ semacam gradasinya adalah gitu. Sehingga kalau pertanyaan tentang pemlakuan persahabatan, saya kira kalau kita baca dalam arah incidental love sampai berujung ke complete friendship sebagai realisasi dari keutaman para pihak yang terlibat di dalamnya, maka ya itu semacam apa ya, semacam panduannya lah, bahwa ini ya saya tidak tahu mungkin taksirannya terlalu etis, tapi persahabatan yang long lasting yang itu ya seperti itu, di mana para pihak itu dapat merealisasikan keutaman mereka. Saya kira itu komentar saya sejak dari chapter 3, book 8. Terima kasih, Pak. Memperjelas tahapannya. Mana, Bung Alex, ada tanggapan lagi? Mungkin yang lain, mungkin yang bisa mengisi juga pertanyaan red, mungkin ada yang penuh, ya. Yang melakukan perspektif yang mungkin lebih luas dan lebih dalam, dan itu bisa juga menjawab. Mungkin dari si Torus, itu pertanyaannya itu meminta definisi konsep tuang persahabatan. Sudah dijelaskan bahwa ada persahabatan transaksional dan persahabatan sejati, dan itu tadi sudah dijelaskan oleh Bung Alex, bahwa ada proses-proses sampai persahabatan sejati. Tapi persahabatan itu apa? Apa yang tidak boleh ada dalam sebuah relasi agar relasi, tidak boleh ada dalam sebuah relasi agar relasi itu disebut persahabatan. Mungkin tidak boleh tidak ada kali ya, maksudnya. Atau apa yang harus ada dalam sebuah relasi agar relasi itu disebut persahabatan. Apanya apa dalam persahabatan, Bung Alex? Ini pertanyaannya itu. Adanya apa dalam persahabatan? Apa yang tidak boleh ada dalam sebuah relasi agar? Katalog nih, buat katalog nih kita. Apa yang tidak boleh ada di utama? Nanti ada gradasi keutamaan-keutamaan nih. Katalog, katalogisasi. Tapi pertanyaannya itu kan apanya yang persahabatan? Apanya persahabatan itu? True essence gitu, true essence. Ya. Ontologinya persahabatan itu apa? Substratum, metafisika, ta-meta-ta-fisika. Anita itu tepat dia menghasilkan pertanian saya. Ya. Apa ini apa? Saya juga dari tadi mikir ya. Ya. Si Toro sebenarnya sudah tahu jawabannya. Ya silahkan. Saya lagi berpikir juga dari tadi. Kalau dijelaskan tadi ada Bung Alex bilang persahabatan politik, persahabatan sahabat pena, dan sahabat macam-macam. Itu kan berbagai jenis sahabat ya. Lalu persahabatan itu sendiri sebenarnya apa? Ya itu tadi yang dikatakan Anita. Apa yang harus ada dalam relasi itu agar ia disebut persahabatannya. Kalau ada kepentingan di situ, ya itu persahabatan transaksional ya. Kalau ada kepentingan ya. Misalnya ada pedagang bersahabat dengan pembeli, itu kan sering terjadi gitu ya. Ya itu persahabatan transaksional. Tapi, dan itu bukan persahabatan gitu ya. Yang saya pikir, tapi kalau nggak ada kepentingan, apakah orang bisa bersahabat tanpa ada kepentingan? Tanpa ada kepentingan sama sekali. Sebab kalau ada kepentingan, yang hakikat persahabatan seakan-akan dicemari gitu ya. Yang dibilang hendak, the true essence of friendship gitu ya. Tapi kalau nggak ada kepentingan, lalu apa yang mengikat gitu ya. Makanya saya berpikir ya, yang menjadi hakikat sesungguhnya dari persahabatan itu apa sebenarnya? Saya juga berpikir dari tadi. Makanya muncul pertanyaan gitu ya. Jadi makanya saya tanya, apa yang harus ada dalam relasi itu agar dia disebut persahabatan? Dan apa yang tidak boleh ada? Agar dia, kalau misalnya ada kepentingan kan, ya persahabatan juga gitu ya. Tapi bukan itu, bukan the true friendship gitu ya. Bukan persahabatan yang sejati gitu. Saya juga berpikir. Saya ikut nimbrung berbagi insight kali ya. Ini dari, tapi bukan menjawab yang true essence-nya dulu. Saya menjawab yang tidak boleh ada atau yang sebaiknya jangan ada dalam gitu ya. Yang disebut sebagai persahabatan. Jadi kan kita bisa dengan cara apa, via afirmatif atau via negativa. Ya, jadi saya via negativa, saya ngutip dari alas dari McIntyre, itu salah satu ahli Aristoteles, kita tahu lah ya. Kita tahu ahli Aristoteles, neo-Aristotelian, komunitarian gitu kan. Ini pada 8 November 2019, jadi belum terlalu lama ya. Dia bicara di Nikola Center for Ethics and Cultures. Jadi ada annual conference yang ke-20 di Nikola Center for Ethics and Culture dengan topik atau temanya adalah tentang persahabatan. Jadi cocok sekali sebenarnya kalau mencari paralel dengan yang disampaikan kawan Alex Saur ini ya. Langsung agak ke bawah ini, agak panjang artikelnya yang saya baca ini, tetapi yang bahkan sampai lewat Aquinas segala ya, Thomas Aquinas segala. Tapi gini nih, langsung ke bawah aja. Ada yang disebut sebagai gift, lalu yang satu lagi insincurity. Gift itu artinya hadiah ya, freely given kan ya. Jadi harus diterima. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan bahwa dalam persahabatan itu ada openness terhadap kemungkinan ada persahabatan. Jadi keterbukaan terhadap adanya kemungkinan untuk bersahabat. Dan ketika kesempatan itu atau opportunity itu muncul, maka dia openness itu ya, istilahnya gayung bersambut ya kawan Alex ya. Gayung bersambut. Tapi kalau tidak ada openness itu ya, forever closed mungkin, selamanya ya akan tertutup. Nah jadi ini lebih seperti condition of possibility ya. Saya tidak mengatakan mungkin true essence di sini, membaca ini, tapi semacam condition of possibility dari true friendship adalah openness. Atau mengalami persahabatan sebagai sebuah kemungkinan, keterbukaan terhadap kemungkinan persahabatan. Itu satu. Yang kedua, yang saya kutip di sini dari kata-kata McIntyre langsung, yang menjadi hambatan dari keterbukaan terhadap kemungkinan untuk bersahabat itu adalah insincurity. Ketidaktulusan. Jadi seorang yang tidak tulus, bukan soal dia pembohong gitu ya, tetapi membawa orang untuk berpikir tentang dia, tentang dirinya, yang sebenarnya dia bukan seperti itu. Jadi di sini disebutnya that they are something or someone that they are not. jadikan insincere ya. Saya nggak tahu apakah kata insincurity ini, ya mesti langsung cari juga di teks, tapi kalau memang mau justification ya. Insincurity ini benar-benar menghambat orang untuk sampai pada yang tadi, kemungkinan untuk terbuka terhadap adanya persahabatan itu. Nah, jadi saya sudah tawarkan ada satu yang model untuk jalan menuju through essence of friendship tadi, yaitu GIF, memahami persahabatan sebagai anugrah gitu ya, dan terhadap anugrah itu, ini ada kayak nada-nada Kristen ya, ada nada-nada ke Kristenan ini, karena alas dermik entire kita tahu ya, itu kan yang filsuf yang juga tidak salah, tidak salah kalau ada nada-nada ke Kristenan. Apalagi dia ngutip Akuinas dulu, membaca Aristoteles lewat Akuinas segala ya. Ya oke, jadi GIF ya, walaupun, kalau Derrida juga ngomong GIF, GIF, tapi dia beda lagi dengan hospitality nantikan ya. Jadi, GIF itu adalah anugrah, jadi persahabatan itu adalah anugrah, yang mana tentang anugrah ini, orang perlu menunjukkan sikap terbuka ketika dia hadir, ketika dia muncul, atau menampakkan dirinya. Itu yang satu, yang via positifannya. Kalau via negatifannya adalah insincere person, jadi orang yang tidak tulus. Yang mungkin apa ya, selalu memanipulasi atau menampilkan dirinya sebagai yang bukan dirinya gitu ya. Jadi, dia tidak tidak yang sungguh sejati tentang dirinya sendiri, self-knowledge-nya. Maka, dia tidak bisa dijadikan sahabat gitu. Mungkin dari titik itu nanti kita boleh tambahkan lagi. Makasih. Ya, saya coba ingin kembali ke pertanyaan kawan Sitorus ya. Apa yang harus ada dalam sebuah relasi agar relasi itu disebut persahabatan? Kalau kembali ke apa yang tadi saya katakan, mudah-mudahan ini saya tidak salah dalam malu ini. Yang harus ada ya, keutamaan-keutamaan etis itu, apabila keutamaan-keutamaan etis yang tidak dibiasakan dalam diri seseorang, maka akan sulit kalau relasi itu adalah relasi persahabatan. Jadi, seperti katakan saja, misalnya si A dan si B, si A dan si B mau tidak mau, bukan mau tidak mau, tapi si A dan si B, kalau mereka bersahabat atau mereka sebagai sahabat, maka di dalam si A dan si B itu ada keutamaan-keutamaan etis yang sudah menjadi bagian dari diri mereka. Sehingga, ketika persahabatan itu berlangsung, maka kepentingannya bukan pada kepentingan si A atau juga bukan si A memperjuangkan kepentingannya, demikian juga bukan si B memperjuangkan kepentingannya, tetapi si A karena memiliki atau menghayati keutamaan etis, maka dia bersahabat demi si B. Demikian juga sebaliknya. Jadi, di situ terbangun relasi sebetulnya, relasi saling, kalau mau disebut sebagai saling mencintai atau saling bersahabat, itu bisa dikatakan demikian. Jadi, apa yang harus ada? Yang harus ada adalah keutamaan-keutamaan etis yang di internalisasi atau yang di habituasi. Itu yang bisa saya jawab. Kalau oke, silahkan-silahkan. Terima kasih, Bung Alex. Tapi, kalau keutamaan-keutamaan etis itu seperti tadi dikatakan Bung Jeremias itu bukankah itu terlalu membebani percabatan dengan terlalu moralistis, gitu ya. Padahal itu pertama-tama fenomena antropologis, gitu ya. Kalau lihat di chapter 2, di chapter 2, itu kan sebetulnya Aristoteles bicara mengenai kondisi, dan saya kira tiga kondisi yang ditawarkan itu sangat antropologis. Misalnya, intinya adalah begini. Dan ini mudah-mudahan juga menyinggung yang Ender kasih tahu tadi. Soal sincerity yang dimaksud itu sebetulnya bahwa saya mencintai orang lain itu tidak bisa satu, tidak bisa soulless. Satu, tidak bisa soulless. Yang kedua itu tidak bisa sekedar hanya goodwill untuk kebaikan orang lain. Dan yang ketiga tidak bisa unrecognized. Saya kira itu kondisi sangat antropologis di chapter 2. Jadi begini. Misalnya ya, misalnya kalau saya mencintai si A, lalu supaya bersahabatan saya itu Bersahabat bukan mencintai. Ya, kalau saya bersahabat dengan si A, sekarang menurut chapter 2 itu, bahwa si A itu tidak bisa soulless. Jadi saya tidak bisa mencintai batu misalnya. Bersahabat dengan batu. Saya harus punya soulless. yang kedua, saya tidak bisa dari pihak saya saja misalnya karena menginginkan goodwill dari saya supaya dia berkembang menjadi orang baik. Tidak bisa begitu. Karena kondisi ketiga adalah harus ada apa yang disebut sebagai reciprocator. Jadi dia juga harus merecognize dan mengenal dan kemudian mengakui bahwa ya, saya juga menerima persahabatan itu. Saya kira. Jadi dalam konteks itu bahwa kemudian terjadi realisasi keutaman-keutaman antar para pihak. Saya kira tingkat yang lebih tinggi tapi pada level yang lebih di bawah itu kondisi-kondisi ini harus persarat-persarat yang diberikan ini harus terwujud dulu. Ya itu tadi. Nah, dalam istilah kerennya sekarang itu persahabatan itu tidak bisa saya klaim sepihak atau tidak bisa bertepuk sebelah tangan dari saya. Tapi timbal balik itu. Menurut saya kata kuncinya itu. Objek atau yang diajak bersama itu tidak bisa soulless tidak bisa soulless terus tidak bisa berangkat dari goodwill semata dan yang kata kunci yang lain adalah reciprocated. Jadi ada timbal balik. Ada pengakuan dari seorang. Akhirnya itu di chapter di chapter 2 itu di buku 8 chapter 2 itu disampaikan di alinnya 1, 2, 3, 4. Ya. Ya, karena terima kasih Bung Jeremias ya. Tadi saya melanjutkan bahwa kalau di tadi persahabatan sejati itu harus ada keutamaan-keutamaan etis. Tentu kita juga masih bisa mungkin berdiskusi mengenai apa saja yang termasuk keutamaan etis gitu ya. Bukul 6. Bukul 6. Ya, itu terlalu moralistis barangkali sementara persahabatan pertama-tama adalah fenomena manusia biasa. Kalau persahabatan sejati itu harus didasarkan atas keutamaan-keutamaan etis itu apakah misalnya kita bisa menguji seperti tadi dikatakan siapa tadi para penjahat juga bisa bersahabat bersahabat sejati di antara mereka padahal mungkin mereka apakah penjahat itu memiliki keutamaan etis atau katakanlah para preman di terminal itu yang mungkin tidak memiliki keutamaan etis mereka juga barangkali bisa bersahabat yang sejati itu kesulitannya itu kesulitannya barangkali kalau persahabatan itu terlalu dibebani dengan nilai-nilai moral itu hanya pertanyaan saya sebenarnya nyambung ya sebenarnya itu yang saya persoalkan apa yang dikatakan terakhir oleh Bung Sitorus itu kan tadi saya mengatakan bahwa lu itu kan cara berpikir Aristoteles abad berapa itu sebelum Masehi dimana kemungkinan manusia masih sedikit belum kompleks dan kemudian tuntutan terhadap keutamaan itu barangkali kesetaraan itu kan mensyaratkan persahabatan berarti ada kesetaraan keutamaan antara dua belah pihak nah kalau ditarik sekarang sekarang manusia kompleks kalau mengikuti arus seteles berarti bahwa kita tidak mungkin sulit mbak Yud suaranya hilang barusan suaranya hilang mbak Yud halo ya tidak mungkin dong tadi terakhir tidak mungkin kalau sekarang sekarang sudah kenapa hilang jangan mastic sekarang sudah sekarang sudah sekarang sudah oke tadi tidak mungkin jadi tidak mungkin ya tidak mungkin arus seteles dibawa ke situasi sekarang karena misalnya saya sekolah filsafat merasa berkeutamaan gitu ya tapi saya bisa bersahabat artinya kalau mengikuti itu saya tidak mungkin bersahabat dengan seorang pembantu rumah tangga padahal situasi sekarang itu sangat memungkinkan saya bergalau dengan buruh punya persahabatan dengan para buruh bahkan juga para penjahat atau siapapun gitu nah jadi kalau istilah Bung Sitorus tadi itu moralistis kalau istilah saya kok enggak realistis kemudian kalau kita menggunakan jadi yang moralistis memang tidak realistis tidak realistis mengenai persahabatan yang dibawa oleh dikatakan oleh Aristoteles yang basisnya adalah keutamaan dua belah pihak itu kan sebagai syarat nah itu agak sulit sementara kalau saya kaitkan dengan feminisme kebanyakan feminisme juga punya istilah mengenai persahabatan yang disebut sisterhood basisnya bukan keutamaan tapi some basisnya adalah standpoint sebagai orang-orang yang terpinggirkan atau mengalami diskriminasi atau menjadi korban itu standpointnya menurut saya itu lebih realistis tidak moralistis tidak moralistis istilah fungsi tadi bagaimana tanggapannya saya mau menanggapi yang lain dulu yang lain dulu yang lain dulu kalau boleh saya menanggapi ini kan menjadi diskusi kita bersama relasi relasi-relasi tadi yang dikatakan Ruth itu nah makanya itu kembali kita ke konsep persahabatan itu apa sebenarnya apakah relasi antara majikan dengan asisten rumah tangga itu adalah persahabatan atau itu hanya relasi yang itu kembali persahabatan itu sebenarnya apa apakah kalau disitu ada kepentingan itu persahabatan juga transaksional itu atau utilitari persahabatan utilitarian seperti tadi yang dikatakan Ruth itu boleh saya menanggapi oke silahkan silahkan dari perbicaraan tadi itu saya punya sedikit usulan bagaimana kalau persahabatan itu kita katakan sebagai relasi resiprokal dimana relasi itu memberi kebaikan untuk masing-masing pihak jadi dalam arti persahabatan itu seperti saling menyirami gitu saling menumbuhkan sebab bisa juga tadi contohnya itu kan misalnya majikan dengan asisten rumah tangga tapi bisa juga misalkan apakah orang tua dengan anak-anak bisa bersahabat itu kan juga bisa kita bahas gitu karena orang tua dan anak-anak itu kan hubungannya sangat dekat kenal dari tinggal ya yang normal ya tinggal-tinggal serumah dari kecil sudah saling mengenal sudah saling kenal tapi belum tentu mereka bersahabat kalau misalnya mereka tidak punya hubungan yang resiprokal dan saling menumbuhkan seorang orang tua ketika dia baca dari anaknya dia bisa bersahabat dengan anaknya dan sebaliknya seorang anak bisa bersahabat dengan orang tuanya ketika orang tuanya itu juga bisa menumbuhkan dia mungkin disitu yang dimaksud dengan keutamaan bagi Aristoteles jadi bahwa ada nilai-nilai kebaikan dari diri seseorang itu bisa ditumbuhkan oleh sahabatnya itu karena Aristoteles itu tadi mengatakan bahwa persahabatan pada dirinya sendiri pun mulia jadi itu adalah relasi yang membawa kebaikan pada dirinya itu sudah baik dan model-model transaksional atau persahabatan yang dikhianati itu adalah model model bayangannya lah bayangan dari persahabatan yang ideal menurut Aristoteles mana ada tanggapan? itu sama dengan kurang lebih urayan Anita tadi sama dengan konsep cinta dong ya cinta dalam arti beda beda itu enggak cinta dalam arti relasi yang saling mengembangkan saling menumbuhkan menumbuhkan betul itu sama dengan cinta dong efek tapi berbeda dengan romantic interest gitu kan bukan romantic interest tapi orang bisa misalnya orang tua dan anak itu juga kan karena saling mengasihi ya maka dia menghasilkan relasi yang saling mengembangkan bisa bersahabat nah dimana batas cinta dan dimana garis pembatasnya dimana ini sekarang antara cinta dan sahabat gitu ya kan filia eros filia eros ya atau dimana posisi dimana posisi cinta di dalam persahabatan persahabatan atau batasnya ya atau relasi seperti apa yang masih dapat disebut persahabatan dan relasi seperti apa yang kemudian sudah disebut cinta gitu ya definisi wanita tadi bahwa kehidupannya saling mengembangkan saling hidupi itu kan juga relasi cinta juga nah itu tapi bagus juga ini dialog buat kita dalam kebingungan lalu mencari mencoba memberikan masing-masing usulan ya silahkan boleh bertanya silahkan baik selamat malam selamat malam selamat malam ini dari Jaipura Jaipura oh dari Jaipura sudah malam banget jam 10 sudah malam sekali disini nama 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 Tayser bagi orang Jaipura waktu sekarang tidak bersahabat jam 10 disini ikut ini karena bersahabatan sekalipun waktu ini tidak bersahabat silahkan ya saya mau sedikit tentang ini apa dia disini kan kenapa tidak netral gitu tidak bebas nilai disitu contohnya seperti ketika dia tidak bebas nilai disitu semua nilai bisa masuk disitu sebab ada keutamaan lain yang mempunyai nilai nilai-nilai baik di masyarakat yang pernah ada itu persahabatan itu justru kalau dihianati itu malah disitu dia menjadi manusia yang paling utama manusia adiluhum contoh seperti yang ditulis oleh Don Rickarson anak perdamaian itu ketika seseorang itu di suku sawi dia punya teman yang sangat dia punya sahabat sahabat sejati ketika dia berkhianat dia bunuh disitulah dia mencapai dia punya keutamaan keutamaan sebagai manusia sejati nah itu itu maksud saya nanti disitu masuk bebas nilai jadi nilai ini juga bisa masuk disitu jadi nilai-nilai seperti itu sehingga para misionaris dulu kan bisa masuk sana karena menceritakan tentang dimana Judas yang mengkhianati makanya mereka bisa masuk melalui itu ke suku sawi itu untuk datang menyebarkan ke Kristina terima kasih itu saja saya kurang begitu paham siapa dan bisa bantu menjelaskan lagi saya boleh Anita dikit oh iya mas Aryo silahkan ya mungkin saya ingin klarifikasi ke mas Alex mas Alex udah lama gak ketemu nih tadi juga sudah disinggung sama Sitorus sebenarnya kalau kita bicara keutamaan Virju gitu ya di dalam pemikiran Aristoteles itu tentu terkait dengan konsep etis gitu ya konsep etis Aristoteles nah pertanyaan saya terkait dengan istilah tadi antara hal yang normatif dan hal yang sifatnya antropologis kalau pemahaman saya konsep etis Aristoteles itu kan terkait dengan konsep dia tentang manusia yang menurut dia ada dua kapasitas dasar yang ada pada manusia itu kapasitas teoria dan kapasitas praksis orang yang etis itu barangkali dalam pemahaman saya itu orang yang melakukan aktivitas teoria dan aktivitas praksis artinya kapasitas dasar manusia itu teraktualkan atau dalam istilah romanis itu teraktualisasi jadi proses dimana manusia mengaktualisasikan dirinya yaitu dengan berteoria dan berpraksis itu yaitu sikap etis nah maksud saya saya kaitkan dengan hal-hal yang tentu saja masuk ke dalam kategori virtue atau keutama itu mungkin bisa dikoreksi kalau tidak salahkan itu istilah dia itu pronesis jadi itu karena istilah-istilah itu juga seringkali dikutip oleh para filosof Arab termasuk Ibn Sina dan Al-Farubi istilahnya itu tawasud jadi tengah-tengah jadi misalnya keberanian keberanian itu adalah satu keutamaan karena dia tengah-tengah antara penakut dan pengecut dan nekat nekat jadi keberanian adalah keutamaan disini apakah persahabatan itu juga sama seperti keberanian itu jadi dia semacam tengah-tengah antara apa tapi saya melihat konsep etis yang dipahami oleh Aristoteles pada dasarnya bukan satu hal yang sesuatu dari luar mengimpos kita maksa kita kalau kamu mau disebut baik kamu harus begini dan begitu misalnya tapi justru kalau jadi manusia itu kamu masuk dalam etis etik mungkin itu yang saya ingin coba minta klarifikasi dari Bunga Alex saya bisa langsung jawab ya Anita silahkan Naryo menangkat sebuah persoalan memang menjadi persoalan kunci di dalam Aristoteles ini soal kronesis kalau kronesis itu kan bisa diartikan atau bisa diterjemahkan sebagai kebijaksanaan praktis nah tentu pronesis itu dibedakan dengan episteme kalau episteme itu kan berkaitan dengan ketajaman pengetahuan sebetulnya episteme itu teraktualisasinya itu kan dalam misalnya kemampuan untuk menghitung berkalkulasi menarik kesimpulan logis dan seterusnya nah tentu disini episteme memang membutuhkan semacam satu sikap ilmiah sikap eksak tepat sebagaimana yang berlaku di dalam ilmu alam nah sedangkan pronesis itu kan sebetulnya adalah kebijaksanaan manusia dalam bertindak nah yang khas bagi manusia itu adalah bahwa tindakannya justru tidak bisa dipastikan secara epistemic dalam arti sains tadi ya manusia kan bertindak menurut pertimbangannya pertimbangan pertimbangan rasional tentunya juga pertimbangan pertimbangan etis yang dilakukan oleh manusia nah pronesis disini tidak bisa diajarkan episteme tadi ya kemampuan untuk menghitung mengkalkulasi dan seterusnya itu kan bisa diajarkan bisa dilatih gitu ya dalam arti ya bisa diajarkan tetapi kalau untuk kebijaksanaan itu saya kira kalau kita menjadi bijaksana itu seperti yang saya katakan tadi bahwa itu dapat kita tempuh atau dapat kita raik kalau itu melalui pembiasaan melalui habituasi melalui menjalankannya secara terus-menerus dan itu seringkali terjadi juga kalau kembali ke apa yang tadi dikatakan oleh Anita tadi mengenai orang tua dan anak misalnya kan di dalam keluarga itu kan sebetulnya tidak berlangsung episteme tetapi berlangsung pronesis ya yakni pembiasaan pembiasaan atas keutamaan-keutamaan etis bisa dibiasakan mulai dari kecil sampai besar gitu ya dan kebiasaan-kebiasaan itulah yang kemudian memungkinkan seseorang untuk bersahabat atau mampu membangun persahabatan sejati itu mungkin yang bisa saya jawab mas senaryak halo halo mas naryo apa sudah sorry saya tutup kamera ya karena sinyalnya agak kurang bagus tapi maksud saya barangkali yang perlu diperjelas juga perilaku berkeutamaan dalam pandangan Aristoteles itu sebagai sesuatu yang apa istilah tadi kalau tidak salah sebut istilah yang antropologis atau sesuatu yang sebenarnya normatif sesuatu yang diimpos dari luar ke dalam kita gitu ya karena pemahaman saya tadi seperti itu karena itu kaitannya dengan konsep tentang manusianya Aristoteles soal kapasitas teori dan praktis itu manusia itu kalau dia mengaktualisasikan jadi kalau dalam arti itu sebenarnya kalau kamu berkeutamaan itu antropologis gitu ya maksud saya apakah bisa dipanggil atau memang sebenarnya bukan begitu kalau saya memahaminya bahwa menjadi manusia berkeutamaan itu bukan antropologis itu didorong dari luar maka tadi di dalam presentasi saya katakan itu adalah dibiasakan ya pembiasaan habituasi sejauh sejauh pemahaman saya bisa saja saya keliru juga saya tambahkan ya sebetulnya yang yang mas Nario kasih tahu itu kan kalau kita baca di teks di buku delapan itu sebetulnya kan dia misalnya menjelaskan persahabatan antara orang seperti yang tadi di awal-awal secara umum kemudian misalnya persahabatan di dalam komunitas terus among the brothers in a family kemudian antara ayah dan anak ibu dan anak antara hamba antara tuan dan hamba dan seterusnya nah kalau kita perhatikan apa namanya chapter-chapter di situ itu kan sebetulnya kalau saya sih mungkin perlu pembacaan lebih serius tapi menangkap kesan bahwa misalnya saya ambil contoh misalnya ketika bicara persahabatan antara ayah dan anak itu bisa menjadi persahabatan yang punya relasi superioritas itu sangat manusia itu antropologis karena ayah tahu dengan baik apa yang dibutuhkan yang terbaik dibutuhkan oleh anak tetapi bagaimana itu kemudian berkembang menjadi keutamaan kan itu ada misalnya tadi pada level dimana sang anak yang dalam persahabatan itu ikut kembali mencintai ayahnya itu kan ada kondisinya lalu kemudian dia membedakan ternyata persahabatan antara ibu dengan anak itu juga berbeda lalu nanti ada modelnya apakah itu modelnya dalam demokrasi atau dalam timokrasi atau dalam aristokrasi jadi sebetulnya kalau saya menangkap kesan itu pertama jelaskan dulu ini fenomena biasa yang kita lihat kalau persahabatan antara tuan dan hamba kita lihat kayak gini antara politisi dengan masyarakat biasa kayak gini tapi kemudian dari setelah itu berkembang lagi ini saya menangkap kesan kok itu seperti mengarah kepada semacam realisasi sesuatu keutamaan entah itu justice entah itu reciprocity pengakuan dan seharusnya dari para pihak kalau kita membaca situ jadi kembali ke pertanyaan mas Naryal menurut saya sih memang tidak terlalu salah juga kita membaca itu membaca itu dalam perspektif atau utaman tetapi harus dilihat kasus per kasus bagaimana itu dikembangkan per chapter dan per alinea lalu menyebut sekarang dia sedang membahas persahabatan antara siapa dan siapa di dalam teks itu kita lihat dan saya menangkap kesan itu ada perbaikan di mana dia akan masukkan ini loh persahabatan manusiawainya begini tapi nanti harusnya begini kalau kita baca teks-teks itu kelihatannya seperti itu boleh saya beri kesul juga mungkin kalau kita mungkin akan lebih mudah kalau kita juga melihat dari sisi kebalikannya persahabatan jadi persahabatan itu antitesisnya itu permusuhan setuju setuju gak permusuhan bukan benci bukan benci tapi permusuhan itu di chapter 14 tidak ini saya lagi mencoba metode Hegel ini mencari antitesisnya ada 18 kepala disini setuju tidak sulit itu sebab kalau saya ingin membedakan antara persahabatan dengan cinta itu kalau kita kalau kita interupsi interupsi sebentar Mbak Anita baru baru menemukan bahwa yang tadi pertanyaan saya tadi kepada Anita itu mengenai apa beda cinta dan persahabatan memang cinta itu juga persahabatan itu disebut piliah karena piliah sebenarnya cinta persahabatan jadi rupanya itu tidak perlu dibedakan karena persahabatan itu juga salah satu jenis cinta yakni cinta piliah oke itu saja yang mau saya klarifikasi dari silahkan tadi aku bilang kan itu piliah cuma saya ingin tergerak karena komentarnya Bungsi Torus tadi itu makanya saya mencoba membedakan kalau kita bicara permusuhan itu kan bukan benci ya permusuhan dan persahabatan itu bukan benci atau cinta juga permusuhan itu ketidak cocokan berarti persahabatan itu kecocokan tapi kecocokan yang seperti apa gitu tadi saya mengusulkan bahwa persahabatan itu harus ada resiprokal tetapi juga bukan cinta bukan cinta secara umum persahabatan itu cinta yang khusus dalam arti dia itu harus ada harus ada kestaraan itu kan juga pernah bilang begitu kan bahwa persahabatan itu harus memuat cinta dan respect it must be equal and resiprokal resiprokal love harus ada ya ada kestaraan itu makanya saya tadi ambil contoh antara orang tua dengan anak karena orang tua dan anak adalah hubungannya hirarkis jelas itu anak itu dibawah dibawah otoritas orang tuanya lagi masih kecil tapi apakah mereka bisa bersahabat itu bisa ketika sudah ada kestaraan itu rasanya juga salah satu gagasan yang yang sentral untuk pemikiran Aristoteles ya karena dia beranggapan bahwa manusia itu animal rasional karena itu dia juga keadilan itu baru bisa di aktualkan kalau ada kestaraan dan persahabatan itu juga rasanya berada dalam horizon itu juga harus ada kestaraan kalau yang saya tangkep dari diskusi yang tadi dari teman-teman itu Aristoteles juga tidak membantah atau tidak apa ya dari platform sendiri dia tetap berpengar standpointnya pada platform bahwa persahabatan selalu segitiga ada ada pihak ketiga atau ada sesuatu yang ketiga yang selalu dituju oleh persahabatan itu sendiri jadi kalau kata Bungus Teoros tadi ya belum terjawab juga kita bahwa sebenarnya persahabatan dalam artinya sendiri itu belum tahu kalau dari penjelasan-penjelasan dan tawaran-tawaran teman-teman tadi itu selalu mengarah ke pihak ketiga soal cinta respect terus segala macamnya tapi gak sebenarnya persahabatan itu seperti apa saya belum nanggap juga dari tadi justru saya mau mempertanyakan bukan mempertengakan apakah cukup misalkan sebagai katakanlah prolegomena dari persahabatan itu adalah apa itu adalah seperti yang dikatakan oleh Levinas bahwa ketika kita melihat wajah seseorang yang lain kita akan mengatakan bahwa kita tidak akan membunuh dia dan cukup disitu sebagai prasarat untuk kumpulnya persahabatan yang kompleks yang selalu ada pihak ketiga itu jadi yang pihak pertama yang dua orangnya persahabatan ya cukup ketika kita melihat wajah dia kita tidak akan membunuh dia saya ingin saya memikirkan apa tadi yang dikatakan Anita mengenai kesetaraan saya pikir posisi kesetaraan dalam persahabatan adalah bisa saja memang orang yang tidak bersahabat itu tidak setara bisa saja memang orang yang bersahabat itu tidak setara tetapi saya pikir lebih tepat mengatakan bahwa persahabatan itu menyetarakan orang jadi posisi mereka misalnya bisa saja bos dan anak buah itu tidak setara kan sebenarnya tapi kalau mereka bersahabat maka sebenarnya persahabatan itu menyetarakan orang yang berbeda saya pikir itu mungkin termusnya lebih tepat karena dengan demikian kita sering melihat orang bisa bersahabat sekalipun katakanlah status sosial atau dari segi struktural itu mereka sebenarnya tidak setara tapi mereka baru terlibat dalam sebuah relasi persahabatan itu kalau mereka bisa setara satu sama lain kalau dia tidak setara ya dia tidak bersahabat misalnya seperti tadi yang dikatakan Ruth itu seperti majikan dan pembantu sebenarnya tidak setara tapi mereka bisa bersahabat kalau mereka menyetarakan diri satu sama lain lalu dengan itu bisa mereka membicarakan dengan akrab hal-hal yang misalnya tema-tema atau kecantikan atau mode atau apalah gitu ya disitu mereka benar-benar setara gitu ya yang sebenarnya tidak setara jadi persahabatan itu saya pikir salah satu mungkin yang bisa dimasukkan dalam konsep persahabatan adalah bahwa dia menyetarakan perbedaan itu menyetarakan perbedaan atau ada satu kesamaan dari dua orang yang ingin bersahabat Bung Sterus itu yang kalau kata kesamaannya itu katakanlah kesetaraan dalam arti itu jadi sebenarnya mereka berbeda tetapi ada titik persamaan dan itu yang mengikat mereka kesukuran kesukurannya dalam hal apa kalau kita bicara soal kesetaraan misalnya ada dua orang dari kelas berbeda kelas sosial berbeda terus agar dua orang dari kelas yang berbeda ini satu keseukuran sehingga bisa menjalin persahabatan nah parameter keseukurannya itu apa apakah minatnya nah itu kan kalau misalkan jatuh ke minatnya itu artinya kan kita soal kesamaan orang yang kalau kata di teks katolik jadi itu bisa misalnya orang orang yang berbeda secara sosial struktural itu mereka bisa misalnya sama-sama kesamaan anda bilang tadi atau kesetaraan sama-sama penggemar Liverpool misalnya disitu mereka bersahabat mereka bisa ngobrol dengan melupakan atau mengabaikan perbedaan mereka jadi kesamaan mereka itu meliburkan perbedaannya atau meniadakan perbedaannya dalam hal Liverpool mereka bisa diskusi dan tanpa melihat perbedaan sesama lain entah itu kesamaan dikatakan atau kesetaraan mereka setara yang tadi tidak berbeda itu maksud saya di meruncuk pada pihak ketiga lagi tapi contoh Liverpool itu mungkin bisa menjelaskan persahabatan berdasarkan kenikmatan saya sama-sama suka Liverpool maka saya bisa bersahabat tapi itu bukan definisi persahabatan sejati menurut Aristoteles ini sudah mendekati kita sudah mulai maju ini sudah mulai lahir karena kalau dibilang kesetaraan apakah itu ide yang tepat atau jangan-jangan kita menaruh ide yang lain mengenai kesetaraan dalam pemikiran Aristoteles baca-baca kalau Aristoteles keseukuran kesetaraan setara artinya mereka tidak setara artinya mereka tidak adalah dua yang tadi tidak berbeda tapi kemudian menjadi setara ketika mereka saling memperbincangkan Liverpool misalnya seperti itu disitu maksud saya setara jadi perbedaan-perbedaan sosial struktural ekonomis itu menjadi hilang lalu mereka seakan-akan tertempatkan disetara dalam hal itu maksud saya ini tetap ada hal yang ketiga yang seperti dikatakan belum ada yang bisa memecahkan masalah apa mungkin ini saya mau sharing sedikit bahwa filsafat klasik itu seperti Platon dan Aristoteles mereka itu memang dalam berfilsafat itu memang punya satu horizon satu satu paradigma itu kebaikan agaton atau keutamaan itu memang horizon yang dimana segala segala yang bisa dibahasakan secara rasional itu punya relasi dengan horizon itu jadi yang pihak ketiga itu ya horizon kebaikan itu jadi dalam arti ketika kita bicara Aristoteles atau Platon kita mau gak mau akan bicara pihak ketiga itu jadi itu memang bangunan bangunan dasarnya pemikiran filsafat klasik mungkin perlu juga loh kita mendengar teman-teman lain disini Pak Berti ada Pak Subagio ada Pak Albertus ada silahkan moderator ya tadi Bung Geri mau memberikan masukan apa siapa siapa Geri tadi sempat bicara Pak Berti Pak Berti ya mungkin tadi user saya nanya itu yang konsep kestaran itu kan jangan sampai apakah itu khas Aristoteles atau tidak itu yang tadi saya tanya mungkin yang lain dulu silahkan Berti mau memberi anggapan saya kebetulan sudah telat bergabung jadi saya nyaris tidak ikut dengan baik dari awal diskusinya tapi ketika saya dengar Anita ngomong tentang persahabatan ibu dan anak saya ingat beberapa waktu lalu kami buat diskusi tentang itu dengan teman persahabatan dan teman yang dari antropologi mereka membedakan antara kekerabatan dan persahabatan kekerabatan itu lebih ya relasi dalam keluarga sehingga tadi spontan ketika Anita bicara tentang relasi ibu dan anak bapak dan anak saya spontan berpikir apakah itu persahabatan atau libat tepat disebut sebuah kekerabatan yang dari kekerabatan bisa berkembang menjadi sebuah persahabatan itu lalu yang tadi disebut pasitor tentang soal apa kesederajatan ya apa contoh soal sama-sama fans Liverpool lalu bisa bersahabat saya spontan mungkin berpikir soal soal minat jadi minat yang pertemukan jadi bukan soal kesederajatan tapi soal minat mungkin saya ngomong ini karena kebetulan saya lalu menulis tentang persahabatan menurut konfusianisme dan salah satu aspek yang mempertemukan para murid konfusian soal soal minat yang sama saya tidak tahu apakah itu juga menjadi bagian yang dibahas oleh Aristoteles dan sebetulnya ingin saya tanyakan kepada Pak Alex itu apakah Aristoteles membedakan antara itu hal tadi soal kekerabatan dan persahabatan dan dari kekerabatan itu bisa berkembang menjadi sebuah persahabatan atau sebaliknya walaupun saya ingat dulu ada seorang penulis yang membuat perbandingan antara persahabatan antara Aristoteles dan konfusius dan dia mengkritik bahwa persahabatan konfusius itu bercorak keluarga sentris walaupun untuk saya saya malah berpikir justru dari kekerabatan itu bisa berkembang menjadi sebuah persahabatan logikanya kalau orang misalnya terbiasa apalagi kalau itu dilandaskan pada prinsip-prinsip utama yang mendasari sebuah persahabatan atau mendasari setiap relasi maka kalau orang terbiasa dalam keluarga punya relasi yang baik itu bisa menjadi fondasi yang kuat untuk misalnya membangun persahabatan yang lebih luas mungkin apa yang saya katakan jauh dari apa yang tadi mungkin teman-teman sudah diskusikan tapi spontan tadi saya teringat itu ketika Anita bicara tentang relasi ibu dan anak dan juga ketika Pak Sitorus bicara tentang soal kesederajatan yang bisa mempertemukan orang yang mungkin awalnya tidak sederhajar begitu begitu terima kasih Anita saya tanggapi sedikit terkait dengan pertanyaan apakah saya membaca soal kekerabatan dan juga persahabatan tentu saya belum bisa menjawab itu saya tidak membaca secara detil apakah Aris Sitorus juga berbicara tentang kekerabatan dan juga berbicara tentang ya kekerabatan lalu arahnya ke persahabatan atau tidak saya belum membaca secara detil itu itu yang pertama kemudian yang kedua terkait dengan tadi yang Risa kalau tidak salah lalu kemudian Sitorus juga mengatakan tadi apakah mungkin ada pihak ketiga kalau meminjam bahasanya Plato apakah ada pihak ketiga yang memungkinkan adanya persahabatan itu nah saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Anita tadi bahwa di filsafat klasik memang baik Plato dan Aristoteles berfilsafat itu dalam satu horizon yang sama jadi kecurigaan bahwa ada pihak ketiga itu ya mungkin saja dan itu bisa kita tunjukkan sebetulnya di buku yang saya baca di sini di Etika Nikomakia bahwa aspek sosial dari persahabatan itu adalah koneksinya dengan keadilan jadi kembali pada pertanyaan tadi apakah ada pihak ketiga yang memungkinkan persahabatan tampaknya kalau keadilan itu kita tempatkan sebagai keutamaan etis maka keutamaan etis itulah yang menjadi pihak ketiga yang memungkinkan persahabatan sejati itu berlangsung dan mungkin bedanya bedanya dengan Plato adalah bahwa keutamaan keutamaan etis bagi Aristoteles itu tidak seperti keutamaan keutamaan etis yang ada pada Plato dalam dunia ideanya tetapi bagi Aristoteles keutamaan etis itu dilatih diolah dihayat bahasa saya tadi itu adalah diinternalisasi sehingga disitulah yang kemudian memungkinkan persahabatan sejati berlangsung mengapa karena kalau pada Plato pihak ketiga kebaikan itu bisa kita tangkap dengan pikiran kita bisa kita mengerti tapi apakah kemudian itu bisa dilakukan saya kira persis disitu perbedaannya dengan Aristoteles bahwa keutamaan etis sebagai pihak ketiga yaitu bukan hanya diketahui bukan hanya dipahami tetapi itu dilakukan persis disitulah yang kemudian memungkinkan persahabatan sejati itu bisa terbentuk atau terjalin itu Anita terima kasih Alex mungkin dari Bung Reza ada tangkapan tentang tidak ada tidak ada dari saya sedikit tutup tapi pertanyaan komentar Pak siapa tadi Pak Berti persaudaraan dan persahabatan saya pikir persaudaraan misalnya kita berelasi dengan paman kita tetap itu itu kan persaudaraan tetap itu bisa menjadi persahabatan ketika relasi yang sebenarnya tidak setara itu kalau kita bersahabat maka mau tidak mau kita mesti tersetarakan misalnya misalnya dengan om kita atau paman kita sama-sama penggemarnya Liverpool dalam hal hidup kita bersahabat tersetarakan jadi saya semakin yakin dari diskusi ini bahwa kata kunci yang ada di situ adalah dalam persahabatan itu kesetaraan atau keseimbangan jadi dengan kesetaraan itulah kita bisa jadi bersahabat dengan orang sekalipun orang bisa berbeda secara sosial struktural tetap kita bisa bersahabat dengan dia kalau ada titik yang membuat kita setara tapi apakah itu termasuk kepentingan yang tadi kalau ada kepentingan itu bukan persahabatan yang sejati jadi mungkin kepentingan di situ harus dipahami bukan sebagai motif jadi kalau kepentingan sebagai motif kan itu transaksional jadi kita bersahabat dengan seseorang karena ada motif-motif tertentu melainkan kepentingan di sini ditempatkan sebagai resultat atau hasil dari relasi persahabatan itu sendiri keduanya kedua-dua pihak semakin berkembang saling menunjang atau saling mengembangkan potensi-potensi masing-masing jadi itu konsekuensinya dari sebuah persahabatan tetapi bukan demi itu kita bersahabat dengan orang jadi ini seperti etika Emanuel Kant kita bersahabat dengan orang bukan agar saya berkembang melainkan kalau saya bersahabat dengan dia maka dimaksudkan pun tanpa direncanakan maka dengan sendirian saya akan berkembang dan dia juga berkembang jadi perkembangan diri atau aktualisasi potensi-potensi diri dalam perkembangan dalam persahabatan yang tadi dikatakan Anita itu sebenarnya hasil dari persahabatannya tapi bukan demi itu kita maka bersahabat dengan orang misalnya kita bersahabat dengan orang pintar di sekolah agar saya ikut pintar itu bukan bersahabat itu transaksional bukan yang sejati tapi kalau kita bersahabat dengan orang orang pintar maka dengan sendirinya kita juga akan berkembang juga nah itu pemikiran saya mengenai kepentingan dalam persahabatan dan kesetaraan dan persaudaraan tadi terima kasih oke terima kasih Bung Sitorus dengar paparan itu jadi saya jadi kepikiran juga mungkin Bung Alex bisa berjelas tentang manusia berkutaman itu kan sempat dijelasin rasanya itu yang menjadi kunci dari pemikiran Aristoteles mengenai persahabatan karena maksudnya bagi persahabatan itu persahabatan sejati itu mungkin diantara kedua manusia yang berkeutamaan itu syarat syaratnya persahabatan sejati karena kalau misalkan demi demi keuntungan tertentu kan demi keutamaan bukan sebagai keutamaan itu sendiri itu bisa transaksional atau bisa emosional karena perasaan suka aja sama-sama doyan duren di bersahabat itu kan kesetaraan karena interes yang bersama interes yang sama tapi kalau misalnya kita mencoba memahami Aristoteles itu berarti kita harus paham manusia berkutamanya itu apa tadi Bung Alex sudah menjelaskan tapi belum dijelaskan lebih lanjut lagi karena belum ada yang nanya kayaknya tadi mungkin Bung Alex bisa menjelaskan itu lebih lanjut sambil kita bisa menyimpulkan diskusi ini karena sepertinya itu kuncinya menarik sebetulnya yang dibicarakan oleh beberapa teman tadi dan juga ditegaskan lagi oleh kawan Citrus tadi mengenai kesetaraan jadi seperti yang tadi saya katakan mengenai manusia yang berkeutamaan definisi sederhana dari manusia yang berkeutamaan atau manusia utama itu sendiri itu adalah orang yang atau manusia yang batinnya kuat mantap tidak mudah goyah tidak resah tidak galau berani punya keberanian dan tidak dapat diandalkan nah manusia berkeutamaan yang demikian itulah yang mampu atau dapat membangun persahabatan sejati tentu mungkin pertanyaan kita adalah bagaimana manusia berkeutamaan itu dapat diraih dapat dicapai atau bagaimana caranya seseorang itu bisa atau dapat menjadi manusia yang berkeutamaan maka tadi sudah saya katakan juga bahwa saya lihat nah corak atau ciri manusia yang berkeutamaan itu adalah yang pertama ya keutamaan keutamaan etis itu dibiasakan terus-menerus di dalam hidupnya jadi ada habituasi habituasi keutamaan etis itu soal metodenya itu bisa saya tidak akan masuk ke sana bagaimana habituasi keutamaan etis itu keutamaan etis itu bisa kita kalau dalam membacanya dengan Plato kita bisa tempatkan itu sebagai pihak ketiga pihak ketiga yang yang harus habituasi harus di internalisasi dilakukan habituasi itu yang kemudian memungkinkan manusia utama ini menjalankan keutamaan itu sebagai sesuatu atau sebagai hal yang menjadi bagian dari dirinya sehingga keutamaan keutamaan etis itu tidak lagi menjadi sebuah beban sebuah beban yang diberikan kepadanya tapi dia mengapropriasi menjadikannya sebagai miliknya menjadikannya sebagai bagian dari dirinya dan tentu itu juga ditempatkan dalam konteks pertanggung jawaban atas perkembangan diri dia juga dalam arti bahwa bisa bisa saja ada kemungkinan bahwa orang yang berkeutamaan kemudian tidak menjadi berkeutamaan nah maka habituasi kemudian mengapropriasi atau mengambil keutamaan keutamaan etis itu menjadi bagian dari dirinya itu juga sebagai bagian atau tanggung jawab atas upaya orang yang berkeutamaan itu menjaga atau merawat perkembangan dirinya nah kalau si A dan si B memiliki keutamaan keutamaan etis atau sudah menjadi manusia utama maka disitu sebetulnya persahabatan sejati antara mereka berdua si A dan si B itu berlangsung dan itu abadi paling tidak berlangsung secara ya terjadi secara permanen ya secara permanen itu ya itu yang bisa saya jawab mungkin bisa saya bantu simpulkan Bunga Alex kalau menurut menurut Aristoteles dalam pembacaan Bunga Alex itu berarti persahabatan sejati itu hanya bisa terjadi bagi manusia yang berkeutamaan dan berkeutamaan itu bisa dibentuk dari masih kecil bisa dididik jadi misalkan ketika anak kecil diajarkan untuk menghargai temannya menghargai sesamanya menghormati yang lebih tua dia juga diajarkan keberanian tetapi tidak nekat seperti yang apa dengan fronesis seperti yang Bunga Nario jelaskan tadi itu maka nanti setelah dia berkembang dia bisa punya sahabat yang sejati kira-kira begitu kali ya mampu membangun persahabatan sejati jadi cukup khas yang di dalam artis setelah jadi dengan persahabatan itu antara manusia berkeutamaan jadi misalkan kita gak mungkin bilang persahabatan sejati antara manusia dengan dengan kotak lahirannya karena itu itu bukan persahabatan yang dimaksud oleh Arsutul bahkan kan tadi sudah saya katakan saya kira di awal bahwa persahabatan itu sendiri kan sebuah keutamaan atau paling tidak menyertakan keutamaan menyertakan keutamaan misalnya soal keutamaan keadilan maka persahabatan itu memang juga diusahakan terus-menerus sebagai sebuah sebagai sebuah keutamaan itu yang kemudian nanti membuat orang menjadi bijaksana pronesis tadi itu terbentuknya itu dari pembiasaan itu oke jadi misalkan seorang filsuf terus belajar untuk mendapat bijaksanaan maka kita menurut Arsatulah juga kita sebagai manusia itu harus terus mengembangkan keutamaan kita supaya bisa mendapat persahabatan yang sejati kalau kebijaksanaan itu sebagai sebuah keutamaan sampai hari ini kita masih belajar filsafat juga berarti kita sedang bergerak menuju ke sana dan berarti maksudnya persahabatan di Arsatulah juga seperti itu kan kita terus bergerak ya itu dari saya ada teman-teman yang mau menambahkan sebelum kita tutup acara ini sudah pas jam 9 malam ada mohon maaf saya baru bergabung dan tidak seperti Bang Berti tadi tidak menyimak secara lengkap tetapi yang kalau saya dengar dari para teman-teman ini tadi luar biasa banget artinya Aristoteles mendorong kita untuk menggali menggali tentang persahabatan mungkin bukan hanya tiga klasifikasi itu saja sekarang sudah berkembang kalau menurut saya ada satu hal persahabatan itu sesuatu yang dinamis persahabatan itu dinamis karena tadi selalu berubah selalu bertumbuh terus nah ini mungkin menjadi satu bahan perenungan dulu deh karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi tapi yang paling tidak kita sudah dibawa untuk selalu bertumbuh diskusi-diskusi yang luar biasa tapi saya jadi tertarik ikut ke dalam membahas tema tentang persahabatan ini menarik menurut saya satu hal tadi dinamis kata kuncinya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati